Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang saya hormati kali ini saya akan menyampaikan tentang cara kepala sekolah menilai guru di PMM ya jadi di akun kepala sekolah setelah kita buka lalu di pengelolaan kinerja ini kalau pengelolaan kinerja kepala sekolah tapi kita klik yang di beranda terus muncullah seperti ini ada lakukan penilaian ini kita klik setelah itu kita lakukan penilaian nah ini cek daftar guru diklik setelah itu misal kita ke guru yang pertama dia mau di observasi hari Senin tanggal 4 Maret yang guru kedua Senin 4 Maret juga tapi ini pagi yang satunya siang ini sama satu pagi satu siang dan ini sendirian di hari Rabu itu Insyaallah pagi jadi misal seperti ini kita klik nilai maka akan muncul daftar semacam ini sebelum kita ke nilai kita periksa dokumen kelengkapannya dulu ya seperti ini ini yang misal tentang dia eh sebenarnya enggak dicek juga enggak papa tapi kita ke penilaian nah di dalam penilaian observasi ini disini kita ini perlu disampingkan ke guru juga apa yang mau dinilai guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas ini sebenarnya dari tiga hal ini sudah ada ya jadi kita mau nilai dimana diklik saja seperti itu nah dari daftar ini kita kalau misal kita nggak mau kerepotan di acara tersebut tidak mau menggunakan laptop bisa kita klik cetak ya data inilah yang penerapan disiplin positif ini bisa kita unduh yang nantinya kalau sudah kita tulis tangan nanti kita masukkan ke sini ya dalam bentuk ketikan nah untuk modul ajarnya kita bisa cek disini kira-kira modul ajarnya seperti apa yang mau diajarkan ini ini sudah saya pernah cek secara langsung ya karena sudah saya tanda tangani modul ajarnya ini jadi intinya nanti kalau di penilaiannya ini penilaian perilaku yang diobservasi maka ini ya demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih